Intro Usai anak buahnya, let's call Eddie Purwoko Copot Baliho Bacawa Pres Gajar Pranowo Panglima TNI Laksamada Yudo Margono angkat bicara Diketahui Baliho Gajar yang diturunkan itu Berada di area Markas Kodim 1013, Muara Tawe, Kalimantan Tengah Yudo Margono menjelaskan bahwa Baliho tersebut Memang sudah diturunkan sebelumnya Hal ini disampaikan Yudo saat ditemui di Sekolah Staff dan Komando Atau SESKO TNI di Kota Bandung pada Senin 17 Juli 2023 Diakui Yudo Margono, pencepotan banner tersebut Sudah melibatkan unsur pemerintah Mulai dari Satpol PP sampai dengan perwakilan partai Tidak hanya itu, bupati setempat juga menyaksikan Proses penurunan Baliho tersebut Yudo pun mengklarifikasi bahwa penurunan banner atau Baliho Gajar tersebut Bukan merupakan pencepotan Menurutnya istilah pencepotan terlalu kasar Dan seolah dilakukan tak sesuai dengan aturan Menurutnya pencepotan dilakukan karena memang sudah tidak ada izin Untuk memasang Baliho di area Kodim Hal ini lantaran memang sudah jelas terkait netralitas dari TNI Dalam pemilu 2024 mendatang Yudo juga memastikan dalam pemilu nanti Jajarannya tetap akan menjaga netralitas Salah satunya dengan larangan memasang banner Salah satu pecawa pres di area TNI Jajarannya tetap akan menjaga netralitas dari TNI Jajarannya tetap akan menjaga netralitas dari TNI Jajarannya tetap akan menjaga netralitas dari TNI Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton